Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Nada Verlisha. Pemirsa kantor Komisi Pemberantasan Korupsi mulai hari ini ditutup sementara selama 3 hari ke depan, menyusul ditemukannya 23 pegawai positif COVID-19. Kendati demikian, kegiatan penyidikan lembaga anti-rasuah itu dipastikan tetap berjalan. Lalu, bagaimana kondisi kantor KPK saat ini? Sudah ada tim liputan Inge Dewi dan John Bosco. Silahkan Inge. Ya baik, terima kasih Nada. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai hari ini Senin 31 Agustus 2020 menerapkan sistem kerja dari rumah. Hal ini dilakukan usai pemeriksaan tes swab kepada seluruh pegawai KPK. Dari hasil tes tersebut dinyatakan 23 pegawai dan 1 tahanan dinyatakan positif terpapar virus corona. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari dua rilis yang KPK sampaikan. Pada hari Kamis 27 Agustus, 9 pegawai yang terdiri dari 4 non-pegawai dan 1 tahanan dinyatakan positif virus corona. Sedangkan pada hari Jumat 28 Agustus, jumlah pegawai yang positif bertambah 10 orang yang terdiri dari 4 pegawai di kedeputian penindakan dan 6 non-pegawai. Salah satu dari 10 pegawai KPK itu merupakan penyidik Novel Baswedan. Saat ini situasi di depan kantor KPK terlihat sepi. Kantor akan ditutup sementara selama 3 hari ke depan. Dan KPK akan kembali bekerja pada hari Kamis hingga September 2020. Demikianlah laporan saya Inge Dewi dan Jun Bosko dari Jakarta melaporkan. Terima kasih Inge. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan topik terkini selanjutnya. Saya Nada Ferlisha, wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.